Assalamualaikum ibu-ibu dan teman-teman semua ketemu lagi dengan mama di dapur tomaceri ibu-ibu dan teman-teman kali ini mama mau bikin asinan buah dan ini bahan-bahannya ini sudah ada apel gedondong mangga muda penguang gula pasir cabai keriting cabai rawit garam cuka dan air sekarang kita blender cabainya kita masukkan cabainya kita tambahkan air secukupnya dan ini kita blender ini cabai keriting dan cabai rawitnya sudah di blender dan ini siap kita masak ini airnya sudah tak rebus dan airnya sudah mendidih kita masukkan gula pasirnya cabai yang sudah di blender kita masukkan juga garam kita masukkan kita aduk-aduk biar tercampur rata dan kita masak sampai airnya mendidih ini kuasinannya sudah mendidih dan jangan lupa untuk dicipicip ya ibu-ibu dan teman-teman biar pas rasanya kalau sekiranya kurang garam kalau sekiranya kurang garam gula asam pedas bisa ditambahkan ini wistak icip-icip rasanya wis pas wis enak kalau ibu-ibu dan teman-teman enggak suka cuka rasa asamnya bisa diganti dengan jeruk nipis atau asam jawa dan kuasinan sudah matang tinggal kita matikan kompornya dan ini kita sisikan dulu biar dingin sambil nunggu kuasinannya dingin kita potong-potong dulu buahnya ini buahnya sudah tak potong-potong semua dan ini siap kita siram dengan air asinannya untuk buahnya sesuai selera ya ibu-ibu dan teman-teman ini kuasnya sudah dingin dan ini kita siramkan ke buah yang sudah dipotong-potong kita siramkan seperti ini kita siram sampai buahnya tenggelam ya ibu-ibu dan teman-teman asinan buah sudah jadi ibu-ibu dan teman-teman ini rasanya itu benar-benar enak banget seger, pedas, manis, asam ada asinnya sedikit pokoknya benar-benar enak banget apalagi ditaruh di kulkas dimakan pas dingin-dingin tambah wena, tambah seger tambah indulita dan monggo resepnya dicoba terima kasih sudah menonton video ini semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe wassalamualaikum